hai hai assalamualaikum semuanya jumpa lagi di channel saya kali ini saya mau bikin puding susu mozaik ini bahan-bahannya ada agar-agar swalo yang lain atau tanpa rasa dan ini ada nutricel yang kecil ini saya pakai tiga sendok makan gula pasir dan ini air satu liter dan ini ada beberapa pewarna yang saya punya di rumah ini kebetulan saya punya lima warna Oke kita langsung mulai aja tahap yang pertama ini saya akan masak dulu agar-agar nya sama nutricelnya langsung dicampur aja oke ini bikinnya sangat mudah dan ini anak-anak sangat suka ya ini nutricel yang bungkus kecil ini nutricelnya rasa leci gula pasirnya tiga sendok makan ini memang enggak terlalu enggak terlalu manis jadi manisnya hanya sedikit aja jadi satu liter air oke saya aduk sampai tersampur semua baru saya masak oke ini sudah mendidih ini sekarang saya mau bagi beberapa menjadi lima ya karena pewarnanya lima jadi saya mau bagi menjadi lima untuk wadah jadi saya gunakan warna yang udah saya punya aja jadi kalau kalian semua mau bikin di rumah silahkan warna yang mungkin udah ada ini warna biru ya yang pertama warnanya sedikit aja ini yang kedua saya warna ungu dan yang ini warna kuning atau ini agak orang ya yang ini warna hijau ini warna pink oke saya eh ini mau saya eh apa diamkan dulu supaya dingin oke ini udah dingin udah aku ambil dari cetakannya ini sekarang mau aku potong-potong dulu jelinnya ini potongnya terserah ya mau seberapa besar atau kecil itu sesuai selera aja oke oke sambil saya lanjutkan videonya jangan lupa ya yang belum subscribe bisa bantu subscribe like dan share nya dan aktifkan juga tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video video terbaru dari saya oke masa dirumah aja memang kita harus kreatif ya padahal apalagi kita punya anak yang punya anak kecil punya anak-anak itu kita harus bikin makanan sendiri di rumah oke ini udah oke ini saya sisihkan terlebih dahulu sekarang saya untuk yang kedua ini sama kayak tadi agar agar sama nutrijel dan ini susunya 250 ml gula pasirnya 4 sendok makan dan ini maesena 2 sendok makan dan ini airnya 750 ya karena ini 1 liter karena ini 1 liter jadi susu sama air itu jumlahnya 1 liter oke ini saya akan ambil airnya terlebih dahulu untuk melarutkan ini maesena nya jadi jumlah air sama susunya itu jadi 1 liter ya karena susunya 250 jadi 250 ml jadi airnya 750 oke ini agar agarnya sama putri gelnya saya masukkan gulanya saya pakai 4 sendok makan kalau misalnya manis sesuai selera ya kalau misalnya kurang manis boleh ditambahkan lagi ini karena saya pakai susunya lumayan banyak jadi ini manisnya nanti ada di susu ya jadi saya pakai gulanya agak sedikit oke ini agar agar yang kedua mau dimasak terlebih dahulu ini pastikan sudah tercampur semua ya baru dimasak oke ini maesena nya nanti kalau udah mendidih perlu saya masukkan oke ini masak sampai mendidih jadi untuk tahap yang pertama tadi airnya tuh sebenarnya sama sama yang kedua cuman yang kedua dikurangin sama jumlah susu skm nya ya kental manisnya jadi sebenarnya ukuran airnya tuh sama 1 liter hanya saja susunya tadi 250 ml jadi airnya menjadi 750 ml oke ini sangat cocok sekali untuk menemani dirumah ya selama dirumah oke ini sudah mendidih sekarang saya masukkan maesena nya oke ini saya sudah siapkan beberapa cetakan ya ini adalah untuk kudingnya ini karena cetakan saya agak kurang besar jadi saya pakai 2 mungkin cukup oke ini pertama agar-agar yang sudah dipotong-potong ditaruh ke cetakan terlebih dahulu oke baru disiram sama kuding yang kedua tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang saya masukkan lagi potongan jelinya jadi ini kombinasi jeli sama agar-agar oke, saya siram lagi oke, pudingnya yang kedua tadi selamat menikmati oke, ini lakukan seperti ini lagi sampai potongan jelinya habis selamat menikmati oke, ini sudah selesai ini akan saya tunggu sampai dingin sampai bisa dilepas dari cetakannya baru nanti saya potong oke, ini sudah dingin jangan saya lepas dari cetakannya oke, coba kita potong ya sudah jadi warnanya cantik warna-warni oke, dalamnya seperti ini ya cantik sekali ya oke, bagi yang mau coba di rumah silakan silakan selalu berkreasi di rumah ya dan terima kasih juga yang selalu menonton video saya dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati